Intro Pemirsa Pemerintah Desa Batu Gajah Kecamatan Rupit Kabupaten Musirawas Utara menggelontorkan dana desa sebesar 850 juta rupiah untuk membangun support center. Seperti apa support center yang dibangun tersebut? Berikut-ikutannya untuk Anda. Pembangunan support center Desa Batu Gajah Kecamatan Rupit Kabupaten Musirawas Utara telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu dengan menggunakan dana desa sekitar 850 juta rupiah dengan panjang 110 meter dan lebar 80 meter. Sports center ini nantinya akan digunakan untuk mengembangkan bakat anak-anak dan pemuda desa Batu Gajah di bidang olahraga dan juga akan diperdayakan untuk masyarakat luas. Kepala desa Batu Gajah Habib Dimiyati menuturkan pembangunan sports center tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2020. Namun terkendala COVID-19 dan akhirnya dilakukan penyetopan sementara karena faktor anggaran. Karena anggaran yang ada lebih difokuskan untuk bantuan langsung kepada masyarakat seperti BLT, kegiatan antisipasi COVID-19, dan lain sebagainya. Kepala desa Batu Gajah Habib Dimiyati berharap pemerintah Kabupaten Musirawas Utara dapat memberikan dukungan dan perhatian untuk pembangunan sports center tersebut. Mengingat sports center tersebut akan berdampak baik pada masyarakat luas salah satunya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dari pembangunan itu tadi yang sampai kini itu kan dalam tanda kutip belum kuntas. Nah harapan itu dari lain pihak kabupaten maupun sampai ke pusat agar dapat memperhatikan pembangunan sports center kami yang malah khusus pembangunan tribun itu. Tanpa bantuan pemerintah daerah sampai pusat, omong kosong mungkin untuk sementara ini. Sementara salah satu warga desa Batu Gajah, Ilham Syahri, mengaku sangat mendukung dengan adanya pembangunan sports center desa tersebut. Selain dapat memberikan harapan besar kepada pemuda untuk mengembangkan bakat di bidang olahraga, juga dapat membantu perekonomian masyarakat dengan menarik banyak pengunjung ke desa Batu Gajah. Ini sebenarnya baru sekitar 60 persen lah. Berarti belum selesai. Jadi masih banyak lagi, belum selesai di sini ya. Jadi kami juga berharap dengan adanya sports center ini, tidak sebatas ini ya, kalau bisa di dalamnya juga, sesuai dengan seperti sports center yang ada di Indonesia, perlu rumput, dan alat penyakapan lainnya juga itu harus ada. Kemudian nanti kalau pemerintah juga membantu, kami berharap ada tribun ya, jadi masyarakat itu bisa menonton ya, secara luas ya di dalam sports center ini. Jadi ada khusus untuk masyarakat menonton. Dari Musirawas Utara, Elda Elian Linggau Streaming melaporkan.